Hai semuanya, welcome back to another video jalan-jalan di IKEA Alam Sutra Seperti yang gue sempat mention di video IKEA JGC Sebelum masuk ke dalam IKEA ini, kita harus scan barcode dulu di aplikasi peduli lindungi Dan setau gue, ketika gue bikin video ini, tidak ada lagi pembatasan usia untuk IKEA Alam Sutra Naik ke atas, kita disambut sama produk baru, ini meja belajar untuk anak-anak Modalnya sih simple, cuman untuk secara harga menurut gue ini rada pricey sih Kemudian kita ke atas, kita disambut sama showroom, living room yang katanya sih semua furniture-nya itu jumlahnya gak sampai 5 juta To be honest, gue suka sih sama kombinasi warnanya, jadi ini kan dominannya warna pastel ya Tapi untuk beberapa part itu dia menggunakan warna yang cukup potent gitu dan kontras dan gue suka sih hasilnya Kemudian ini living room yang luasannya 30 meter persegi Ini konsepnya open plan, sama lah kayak rumah-rumah jaman sekarang Dan karena kita lagi mau merayakan Natal, jadi ambience Natalnya berasa banget Dan memang produk-produk IKEA yang bulan Desember ini, sepenglihatan gue banyak yang temanya Natal sih I'd like to mention juga, gue appreciate banget sama color scheme di ruangan ini Karena banyak menggunakan warna hitam di furniture-nya ya Karena menurut gue kalau winter itu emang harusnya feel-nya moody, cih Ini kamar anak-anak, kamar anak laki sih lebih tepatnya dan gue suka penggunaan packboard disitu Kemudian ini meja belajar baru Sepenglihatan gue sih, ya gak baru-baru banget sih, tapi gue baru lihat sih ini Gue suka dia ada tempat buat naro kabel extension Terus ini showroom yang gue suka banget diantara semua showroom yang lagi didisplay di IKEA Jadi dia konsep open plan, tetap ada kitchen, ada dining room, sama ada living room Gue suka banget sama color scheme disini, tetap mood-nya ada Karena kan yang gue bilang ya kalau winter tuh enaknya tuh feel-nya moody alias warna-warna yang gelap Ini gue gak tau sih ini baru apa enggak, tapi gue baru lihat Jadi Gordon ini bahannya linen dan ternyata kalau digantung bagus banget Cuman sayangnya dia gak blackout sih Terus banyak banget sarung bantal yang baru Tapi gak akan gue kasih lihat semua karena banyak banget Dan ini partisi yang berfungsi juga sebagai storage Suka sih, gue suka banget Kita lanjut ke bedroom yang buat keluarga baru katanya Jadi ada box bayi disitu, ada diaper changing station, ada kursi untuk menyusui Kalau untuk kasurnya sendiri emang gak terlalu besar sih, ini 160 cm, tapi ya sufficient lah Dan di kamar ini semua ada ibaratnya Ini lemari juga cukup sufficient, dan dia ada celah sedikit Dan dia memanfaatkan spacenya dengan naro gantungan dan ada rak juga disitu Jujur gue paling suka sama Ikea Alam Sutrasi in terms of mereka creating showroom gitu ya Desainnya seperti apa Lebih ngena aja sih buat gue dan lebih inspiratif gitu Kemudian gue juga main ke tempat sofa Ya sofa yang baru ada sih beberapa, tapi gue lagi seneng sama ottoman Dan gue sedang menimbang-nimbang apakah gue pengen membeli salah satu ottoman Ini kursi baru kalau gak salah namanya Linanas Dia ada yang 3 seater, ada yang 2 seater juga Ini cukup timeless sih modelnya Dan ini Sovo ya, gue naksir banget asli Ini entah mengapa gue ngerasa ini kayak studio meggy feel gitu ya Harganya emang bombastis, tapi gue suka sih Bahannya juga premium, keliatan banget Jadi ada tekstur dan permainan Warnanya gak cuma satu solid color doang Tuh keliatannya luxurious banget ya Kita lanjut ke showroom berikutnya Di sini ada area outdoor kecil gitu ya Buat duduk-duduk dan service area Kemudian pas gue liat living roomnya itu sofa sumpah Ganteng banget, warnanya navy blue, bahannya velvety gitu Gue liat harganya wow ya kan Ternyata itu Stockholm Kalau Stockholm itu seinget gue memang harganya pricey Kemudian gue melihat satu living room campur meja kerja gitu Area working space Gue suka banget ini Temanya kayak single young adult gitu Tinggal di apartemen Karena ini gak terlalu besar sih secara space ya Cuman gue suka dia tumbler banget gak sih Mengingatkan lo akan masa-masa itu sih ya Gue suka semua artworknya ditempel aja gitu di dinding Terus itu juga ada produk baru ya Untuk TV Kredenza yang warna putih tadi Katanya sih semuanya itu dibawah 8 juta untuk furniture di dalam living roomnya Ini sebuah rumah yang katanya luasnya 55 meter persegi Tapi, tapi, tapi Sebagus-bagusnya ini Apa namanya? Rumah Ini tuh layoutnya udah maksimal gitu Maksudnya Kalau kita beli rumah dari developer ya Kalau kita beli rumah dari developer ya Biasanya tuh layoutnya tuh ngawur gitu Jadi 55 meter persegi tuh gak maksimal untuk penggunaan Apa namanya? Pemanfaatan space-nya gitu Tapi kalau disini ya inilah idealnya Kita bisa naruh banyak barang Storage bisa sampai atas Terus Apa namanya? Peletakan furniture gak ngalangin jendela Gak ngalangin pergerakan gitu Kira-kira ini inspirasinya Sebenernya Ini tuh bukan showroom yang baru ya Cuman furniture-nya banyak yang di upgrade aja sih Karena kan banyak produk baru ya Gue tuh suka merhatiin ya Kenapa kalau di showroom IKEA itu Rasanya Kayak berantakan Tapi kayak hidup Kayak relatable gitu kan Kalau dibandingin sama showroom di toko-toko lain yang bukan IKEA gitu ya Kalau gue boleh kasih nama nih ya Gue rasa kayaknya IKEA tuh maksudnya Calculated clutter gitu ya Jah Maksudnya emang berantakan itu memang disengaja Supaya orang lebih relatable Karena kan kita gak mungkin ya Naruh barang itu semua serapih-rapihnya Kayak apa Di stage gitu Kayak rumah contoh ya kan Pasti ada kita keluar dari lemari gitu kan Berantakan Anyway ini juga salah satu ruangan yang Temanya Natal Gue suka penggunaan warnanya juga disini ya Sama Ini kayaknya kayak semi-bachelor pad gitu gak sih Karena dia agak industrial Stilenya ya Kalau gue liat bentuknya sih ini kayak apartemen gitu Jadi sofa kecil Ada TV credenza Ada meja makan Dan katanya ini di bawah 12 juta Lo inget gak sih Ada masanya dimana meja tamu lek ini tuh harganya 89 ribu Sekarang 200 ribu Kita main ke area sofa bed Ada satu nih kalau gak salah yang baru yang gue tau ya Terus ini yang bagian leather Ganteng sih emang Kita juga langsung ke area storage Itu ada kelex Kalau lo belum nonton video kelex hack gue Please do Terus bagian ambalan Ini ada beberapa yang emang lagi gue cari sih Untuk living room Lo bisa pilih-pilih sih banyak dia Untuk ambalannya Terus gue menyadari ini Ada yang baru nih TV credenza ya Dia model anyaman gitu Depannya Cukup menarik Terus ini si meja yang termurah Seinget gue untuk meja kerja Nah itu atasnya bisa lo taruh wall sticker sih Kayak gini Gue gak tau ini dia HPL atau gimana Tapi kalau lo mau Yang meja pulasan lo Lo jadikan ada kotak-kotak itu Banyak sih yang jual wall sticker di Shopee Terus sekarang IKEA juga punya seri gaming Gue gak bisa bedain sih Kalau nyamannya segimana Karena kan kursi gaming setau gue Rada peraisi ya Sekitar 3 jutaan Nah kalau si IKEA ini Kursi gamingnya Kalau gak salah harganya tuh 2 juta apa ya Coba kita lihat Iya 2 juta Untuk mejanya kan tadi kan 2,5 juta ya Dan panjangnya itu Lebih panjang daripada Linman yang 150 Ini panjangnya 160 Ada pilihan warnanya juga Gue suka si kursi gamingnya Tadi itu selain hitam kan ada warna abu-abu sama warna putihnya juga ya Jadi kalau cewek-cewek gaming tuh gak yang harus Maco banget gitu kan Menggunakan warna hitam tuh Warna putih gitu kan cantik ya Ini ada model lainnya Untuk seri gamingnya Terus untuk kaki meja itu ada Lumayan banyak yang baru Sebenernya gak baru-baru banget Sudah kayak beberapa bulan Nah ini kaki yang coklat ini tuh mirip sama Vinfart yang dulu Cuman sekarang udah gantiin namanya Nah yang putih tadi itu ada yang warna hitamnya juga Setau gue ada yang warna birunya juga Cuman gue gak liat di display Nah gue harus acungi jempol sih Dulu tuh IKEA Kalo jual kursi kerja gitu Itu pricey banget Dan pilihannya gak terlalu banyak Nah gue seneng banget sekarang ngeliat Pilihannya banyak banget Berbagai macam jenis Dan warna Dan style gitu ya Ini yang gue suka banget tadi 5 juta harganya Nah ini kita ke area makan Ini meja yang kayaknya baru juga sih Gue baru liat Ini kursi makan Gue scanning-scanning aja sih Karena kayaknya udah banyak yang liat juga Di video IKEA JGC kemarin kan Kalo untuk beberapa yang baru Nah ini gue baru liat Kemarin di JGC gak liat Liatnya di Alam Sutra Ini untuk bench Tapi ada storage-nya juga di bawahnya Kemudian untuk meja bar Juga ada beberapa yang baru Dan gue suka banget sama yang ini Karena warnanya muted Ya kan Gue akan lagi tergila-gila sama muted ya Nah ini kalo lo menyadari Ini tuh tadinya kayak showroom buat cafe gitu Diganti jadi living room Campur dapur Ini dapur yang katanya Jumlahnya gak sampai 20 juta Ini tuh produk baru ya Cuman gue lupa serinya apa Jadi dia bisa lo beli rak kabinetnya doang tuh Maksudnya yang besinya Atau lo mau pake kabinet lemarinya gini Juga bisa Sebenernya sih kalo lo maunya murah Itu better pake seri Nox Halt Apalagi kalo dapur lo gak bentuk aneh-aneh gitu ya Kalo yang si model baru ini Yang gue lupa namanya Ini tuh dia custom gitu kan Modular gitu Jadi lo bisa sesuaikan sama kebutuhan lo Tapi kalo si Nox Halt itu ya udah jadi lah Kayak gitu tinggal lo pasang aja Kemudian kalo dulu IKEA tuh cuman jual Kalo gak salah ya Kompor, dishwasher kan Sama Beberapa tahun yang lalu tuh Udah mulai masuk dispenser Nah sekarang dia ada magic jar juga Merk Tefal Terus ini ada Tab yang katanya baru Tapi sebenernya gue udah liat sih Beberapa tahun yang lalu tuh udah pernah jual Nah ini Rp199.000 Kalo lo mau naruh botol sabun yang masuk ya Kedalam kabinet Lanjut ini railings yang serba guna lah ya Buat di dapur Ini model barunya Kemudian ini juga meja dapur yang oke sih Menurut gue ya Keliatannya sturdy banget Ada yang versi murahnya tadi Yang ini Rp9.500.000 Secara material emang keliatan lebih bagus sih ini Kita main ke area bedding Ini salah satu yang gue suka Warnanya Timeless ya Warna abu-abu Terus ini satu rumah yang katanya Luasnya 25 meter persegi Kayak apartemen ini kali ya Studio gitu Tapi disclaimer ini kan layout yang Ibaratnya sempurna lah ya Ideal Kalo aslinya kalo di developer Biasanya ada beberapa tembok-tembok Yang gak perlu lah Terus ini Bedroom yang Kayaknya baru sih gue baru liat ini Cukup lengkap Ada tempat kerja Ada tempat baca Ada Closetnya juga Terus kita main ke Area yang single bed Ini gue suka Yang baru ini Cuman gue lupa tadi namanya apa ya Serinya Cuman dia tuh Karena kainnya Jadi kayaknya cepet kotor Kalo lo perhatiin Tapi sebenernya secara warna Sama bentuk Gue suka sih Nah kalo lo mau tau Panduan belanja di Ikea Supaya gak kaku Bisa liat video gue yang sebelumnya Kita liat ini Ada walk-in closet Ini sih gak baru Sebenernya ini udah Setahun ada kali ya Terus kita liat Ini ada kasur buat anak-anak Sebenernya ini Buat bed frame doang Segitu Rada pricey sih Tapi ya dia bisa adjustable Dan jangan lupa Kalo lo udah selesai makan Balikin ke tempatnya Kita lanjut ke bawah Di bawah Gue scanning aja sih Gak terlalu banyak Yang mau gue bahas ya Tapi lo kangen gak sih Ini ada tempat main Buat anak-anak Sekarang masih tutup Nah ini salah satu yang baru Temanya Natal juga ya Ada warna hijau Setau gue ini ada yang besarnya juga Terus untuk Warnanya Juga ada dua macem Ini judulnya Katanya sih Memang kok saji Tapi sebenernya kayak Topless buat Ruang tamu gitu gak sih Nah waktu di IKEA JGS itu Kan sebenernya gue beli gelas Pas gue cari di IKEA Alam Sutra Kok gak ada ya Warnanya hijau gitu Lucu banget sih Terus gak ada Dan ini gue dikejutkan Ada Ovo Maltin Jadi IKEA sekarang Jualan Ovo Maltin guys Dining wearnya IKEA Warnanya lagi pada Muted semua Gini Which is Good Kalo buat gue Terus Cushion Apa Bantal panjang Motifnya juga Banyak yang baru ya IKEA sekarang punya Merchandise Lo bisa beli Terus untuk beddings Akhirnya dia Banyak Motif baru Kalo gak salah sih Awal-awal tahun tuh Gue sempet kayak Questioning Kenapa sih kok Kayanya membosankan banget Gitu gak ada yang baru Nah ini akhirnya Banyak yang baru Gue ngerasa IKEA tuh Sekarang lagi tergila-gila banget Sama anyaman Atau kerajinan tangan Yang Menganyam gitu ya Either dari bambu Dari cenggondok Atau dari tambang gitu Sebenernya sih Bukan hal yang baru ya Cuman Makin kesini Makin banyak banget gitu Jenisnya lo Buat laundry Buat Rintilan gitu Semua adalah Anyaman Lampu juga ada gitu kan Terus lo inget gak sih Kalo Belanja di IKEA itu kan Lo harus beli tas biru Itu yang Rp99.000 Terus sekarang ada Warna lainnya Cuman harganya Emang lebih mahal sih Tapi ya Lucu lah Ya kan Daripada pake yang biru Terus Terus ini buat Filing Ini Jemuran baru Warnanya tuh Keliatannya kayak putih Tapi sebenernya itu Abu-abu muda Terus ini tempat Buat laundry Kayak canvas gitu Bahannya And then Ini ada lampu Lantai yang cukup Murah Terus ini Lampu meja Kalo lampu sebenernya Banyak Dia juga ada Smart lighting Sekarang Nah ini Lampu pendant Yang lagi gue suka banget Ini juga baru Terus Lampu Hiasan Buat Christmas Juga banyak banget Gue gak bisa kasih Lihat semuanya Karena asli Banyak banget Jenisnya juga Untuk wall lamp Juga banyak yang baru Asli gue sampe capek Pokoknya banyak yang baru guys Dia juga jual air purifier Sekarang Nah ini untuk Christmas sectionnya Ada beberapa Ornamen juga Yang ditaruh Di tempat lighting Kalo misalnya Lu emang mau cari dekorasi Boleh sih main kesini Sebelum terlambat Kebun Natal Nah gue gak tau Dia lo nyadar atau enggak Tapi Ikea tuh Sebenernya jualan Kabel charger gitu Sama Ini ada Kabel Apa Colokan buat USB Which Keren semenurut gue Dan ini Area yang Tadinya Buat karpet Jadi sekarang Ikea gak jualan karpet Gue gak tau Mungkin tahun depan Mereka akan jualan lagi Tapi sekarang Semua karpet lagi Di skojin Sekarang kita main Ke area dekorasi Untuk frame tuh Sebenernya Banyak yang baru Ini jam Gak baru sih Jam ada Dua Apa ya Kalo gak kalah Yang baru ya Gue lupa Yang hijau itu Gue suka banget Kalo untuk Memo board juga Kayak Beberapa bulan belakangan ini Tuh udah Banyak banget pilihannya Planters juga banyak Terus ada lagi Christmas section Sebelum kita masuk ke Self service area As I've said before Di trip gue kali ini Gue emang menjaga Supaya gue gak Menggila ya Belanjanya Jadi gue bener-bener Belanjanya cuman Lampu Sama Tas belanjanya Ikea yang warna hijau Tadi Nah ini gue main Ke bagian As is Jadi lo harus Sempatkan ke sini Karena mungkin Ada barang yang Lo mau Dan harganya lebih murah Karena X display Di sini Ini ada lampu Yang gue suka sih Sebetulnya Cuman gue lagi Belum mau makeover kamar Jadi ntar dulu Ini juga ada lampu Yang bisa ngecharge Handphone Terus ini ada hammock Pokoknya lo cari-cari aja Disitu ada hidden gem gitu Kayak Kalo lo bisa menemukan Harga yang murah Kayak puas banget Gitu kan Dan seperti biasa Pastiin Semua barang belanjaan lo Itu barcode-nya Ngadep ke kasir Supaya Prosesnya lebih Gampang Dan lebih cepet Lo juga bisa Dapat hadiah Kayak gini dari Ikea Selama persediaan Masih ada Dengan pemilihan Gue gak tau sih Minimal 500 ribu Atau 1 juta Dan jangan lupa Balikin trolinya That's it guys Thank you for watching Bye And we're all right 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 Terima kasih.